Assalamualaikum sahabat orang belajar apa kabar semuanya semoga sehat selalu ketemu lagi dengan saya Eko Prastio selamat datang di channel ruang belajar sukses itu dimulai dari keberanian menentukan sebuah impian setelah kita punya impian maka impian itulah yang menjadi pedoman kita yang akan membuat kita berjuang melakukan apa saja untuk mewujudkan impian tersebut pertanyaan pentingnya apakah impian yang hari ini anda punya itu benar-benar impianmu atau mungkin itu impian orang lain apakah impian yang telah kamu tetapkan sesuai dengan kapasitas dirimu atau mungkin sangat berbeda jauh pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat semua yuk kita evaluasi mimpi kita benarkah ini mimpimu sesuaikah impian ini dengan kapasitas hidup kita tonton terus video ini sampai selesai ada kalanya kita nggak sadar dalam memilih mimpi tiba-tiba saja ada satu impian ada satu keinginan yang kemudian berseliweran dalam pikiran kita kemudian kita menangkapnya dan kita menyebut ini ini impian saya ada sebagian orang yang impiannya diinspirasi oleh sebuah tokoh diinspirasi oleh model diinspirasi oleh orang lain kesuksesan yang didapatkan orang lain kearifan yang didapatkan oleh tokoh tertentu membuat kita ingin meniru mereka membuat kita punya impian ingin menjadi seperti mereka pada titik ini ternyata impian kita nggak benar-benar dari dalam hati kita impian kita adalah hasil inspirasi dari orang lain ada juga sebagian orang yang impiannya adalah impian orang lain yang kemudian dititipkan pada dirinya contoh orang tua yang gagal kemudian ia menitipkan impiannya kepada anak-anaknya seolah-olah itu impian yang wajib ia perjuangkan padahal apakah benar-benar ini impiannya enggak ini hanyalah impian orang tuanya yang kemudian karena ia gagal ia menitipkan kepada anak-anaknya anehnya kadang banyak orang tua tidak mau mengakui tentang kegagalannya justru ia berlagak so hebat kemudian mengajarkan petua bijak tentang sebuah impian yang harus diperjuangkan oleh anak-anaknya padahal harusnya dia jujur saya gagal meraih impian ini dan saya ingin kamu meraihnya harusnya jangan kita bebani anak-anak kita dengan impian kita sendiri jika memang mungkin kamu hari ini punya impian dan ternyata impianmu adalah titipan atau warisan dari orang tuamu coba sadari coba pahami apakah ini baik untuk saya coba pertanyakan secara objektif kadang impian yang kita punya itu adalah efek lingkungan efek orang lain yang ada di sekitar kita bisa jadi karena kita melihat kesuksesan seseorang maka kita pun ingin seperti dia bisa jadi karena kita melihat sosok yang hebat yang ada di sekitar kita kita pun punya impian seperti mereka atau mungkin jika lingkunganmu kacau maka impianmu juga kacau bahkan bisa jadi kamu gak punya impian pada titik ini kita butuh objektif untuk melihat dan mempertanyakan impian kita apakah ini benar-benar impianku atau mungkin saya tanpa sadar meniru dan menggunakan impian orang lain mempertanyakan tentang impian kita dengan kapasitas diri itu penting ibarat kata apakah impian yang telah kita tetapkan itu sesuai dan relevan dengan kualitas dan kemampuan diri kita bisa jadi buat kamu yang sudah punya impian kemudian kamu memperjuangkannya dan ternyata gak juga berhasil mungkin karena memang impian itu gak sesuai gak relevan dengan kualitas dirimu pada titik ini kegagalanmu bukan karena kamu gak kerja keras bukan karena kamu gak serius memperjuangkan impianmu karena memang mimpimu gak sesuai dengan green design yang ada pada dirimu itu mungkin terjadi karena mimpimu gak sesuai dengan kapasitas dan kualitas dirimu apa yang menjadi kelebihanmu tidak dapat termaksimalkan dengan impian itu justru sebaliknya bisa jadi yang terekspos adalah sisi lemahmu menjembatani kecocokan antara kualitas diri kelebihan yang kita miliki dengan impian yang kita punya itu penting tidak usah bermimpi impianmu dapat terwujud menjadi nyata jika ternyata apa yang menjadi impianmu sangat berbeda jauh dengan kualitas dirimu kamu ditakdirkan bukan untuk itu kamu diciptakan dengan desain tertentu sementara impianmu sangat berbeda dengan desain yang ada pada dirimu logikanya begini kita mengibaratkan manusia sebagai sebuah mobil ada begitu banyak jenis dan raga mobil setiap mobil itu punya desain dan tujuan penggunaannya masing-masing ada mobil khusus untuk mengangkut barang misalkan seperti truk ada mobil khusus untuk mengangkut penumpang ada mobil sport, ada mobil khusus untuk offroad dan berbagai macam jenis lainnya coba bayangkan jika sebuah mobil sport yang harusnya digunakan di sirkuit kemudian dipakai di tempat offroad apakah mobil itu akan kompatibel? jawabannya pasti tidak apakah mobil itu akan dapat juara? jawabannya pasti tidak karena memang penggunaannya tidak sesuai dengan grand design mobil tersebut mobil tersebut tidak bisa dan tidak digunakan untuk offroad namun dipaksa mobil itu harus mampu lewat dan lolos di medan offroad atau mungkin ada mobil yang memang didesain untuk mengangkut barang katakanlah sebuah truk tapi kemudian mobil itu selalu dipakai dan digunakan untuk mengangkut manusia bisanya bisa tapi tidak maksimal ini persis seperti impianmu apakah impian yang kamu punya itu benar-benar sesuai dan relevan dengan dirimu atau justru sebaliknya jika ternyata impianmu tidak mampu memaksimalkan potensi terbaikmu mungkin ada yang salah dengan impianmu pada titik ini mengevaluasi dan mengenali kualitas diri kemudian mengkomparasi dengan impian kita apakah ini sesuai atau tidak apakah ini relevan atau tidak itu sangat penting apapun impianmu apakah itu mungkin mimpi warisan dari orang tamu yang kemudian harus kamu perjuangkan atau mungkin impian yang kamu ambil dari seorang mentor atau mungkin impian yang terinspirasi dari kisah orang tertentu itu tidak penting yang terpenting sadarilah pilihlah mimpimu secara sadar jangan-jangan yang membuat kenapa mungkin impianmu belum terwujud karena kamu gak pernah memilih impian itu tiba-tiba saja impian itu ada dan kamu rela memperjuangkannya maka sadarilah dan pilihlah mimpimu secara sengaja katakan pada Tuhan tulis dalam sebuah kertas Ya Allah ini impian saya saya memilih untuk memperjuangkannya dan izinkan saya mendapatkan kesuksesan atas perjuangan saya mewujudkan impian tersebut lakukanlah ini ini sebagai sebuah bentuk deklarasi kita bahwa kita memilih impian tersebut dengan sebuah kesadaran itulah pemabaran ringkas tentang pentingnya memiliki impian dan kemudian mengevaluasinya terima kasih telah menonton sampai ketemu pada video kami berikutnya Assalamualaikum Wr Wb